Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Banuraya Malam memisah pemanfaatan peta atau informasi geospasial sangat penting dalam pengambilan dalam kebijakan pemanfaatan ruang. Ketua Pansu 7 DPR Provinsi Jawa Barat, Herlas Junior mengatakan, dalam pembahasan raporda perubahan tata ruang DPR Provinsi Jawa Barat membutuhkan peta informasi geospasial tersebut sehingga dapat memberikan penyesuaian penyusunan peta-peta. Pemanfaatan peta atau informasi geospasial sangat penting dalam pengambilan kebijakan pemanfaatan ruang. Ketua Pansu 7 DPRD Jawa Barat, Herlas Junior mengatakan, dalam pembahasan raporda perubahan atas peraturan daerah Provinsi Jawa Barat nomor 22 tahun 2010 tentang rencana tata ruang wilayah Provinsi Jawa Barat tahun 2009-2029 Pasu 7 memerlukan peta sebagai pedoman untuk mendapatkan gambaran yang utuh tentang pola dan tata ruang Provinsi Jawa Barat. Selain peta eksistik, ada beberapa persoalan yang mencuat yaitu abrasi dan tanah timbul yang tentunya mempengaruhi peta yang sebelumnya. Herlas pun berharap bisa mendapatkan data yang akurat dari badan informasi geospasial sehingga ada kecocokan dengan pembahasan dalam raporda. Memang dalam kepentingan penyempurnaan raporda RTRW di mana kita perlu penyesuaian untuk pedoman kita dalam menyusun peta-peta termasuk juga peta tematik yang akan kita lengkapi dalam raporda RTRW tersebut. Nah tentu banyak hal yang kita konsultasikan kepada BIK terkait juga dengan soal peta eksistik dan yang memang jadi acuan kita adalah peta dari sini. Lalu yang kedua juga soal persoalan tadi mencuat soal petanah timbul, soal tanah yang kena abrasi itu kan juga tentu mempengaruhi peta yang sebelumnya. Kepala Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas Badan Informasi Geospasial Mulyanto Darmawan mengatakan kunjungan pasus 7 DPRD Jawa Barat ini menunjukkan kesadaran yang tinggi akan pentingnya pemanfaatan peta atau informasi geospasial dalam pengambilan kebijakan dalam berbagai kehidupan pembangunan. Mulyanto berharap pasus 7 bukan hanya mengawal materi subtansi tetapi juga informasi petanya agar ada kesesuaian antara subtansi draft perda dengan peta yang ada. Terkait dengan tanah timbul dan abrasi Mulyanto menekankan pihaknya memiliki data terakhir beberapa lokasi yang dikatakan sebagai tanah timbul dan abrasi namun begitu pihaknya hanya bisa menyajikan data. Pansus ini bisa mengawal bahwasannya tata ruang disusun memang tata ruang yang berbasis informasi spasial bukan hanya berdasarkan data data statistik saja karena data statistik betul bisa menghasilkan satu informasi tentang kuantitas tetapi tentang sebarannya lokasinya itu sangat penting oleh karena itu perlunya informasi geospasial. Humas DPRD Provinsi Jawa Barat Maporka sudah